Oke sahabat reptil, malam ini kita ada agenda ya Pemandikan ular-ular atau kasih minum ular-ular Hasil evakuasi, hasil restful dari warga-warga sekitar Nanti malam ini kita akan memperpanjangnya juga Mungkin malam ini kita kasih air dulu ya Buat mereka minum Ini teman-teman ular-ular asil rescue ya Evakuasi dari warga sekitar juga Ini baru sebagian, ada juga disana Masih dalam sarung Ini ular Jumlahnya ada berapa ini ular? Jumlahnya 1, 2, 3, ada 7 Misalnya ada 4 Ada 7 7 Untuk jenis piton Malaya piton reticulatus Nah kira-kira panjangnya ada berapa aja nih? Belum tahu Kemungkinan kurang lebih 3 meter Kurang lebih 3 meter Oke nanti Nah ini untuk Pengukuran ya Nah nanti diukur Terus apa aja yang di cek hari ini? Malam ini apa aja? Malam ini kesehatan pertama ya Kesehatan ular Kedua Panjang ular Ketiga Jenis lamin ular Oke Jenis lamin ular Sip Yang jelas Jangan kemana-mana ya Di sini aja Di rumah aja Kemarin dengar informasi nih Om Dengar apa tuh? Dengar informasi Bener gak Katanya Ular-uler hasil Evakuasi Katanya dijual Oh enggak Kita gak nerima Jual beli ular Oke terus Misi-misi kita ada 3 Tiga apa jom Evakuasi Konservasi Konservasi Kalau ular hasil rescue Hasil evakuasi Kita kembalikan lagi ke alam Dari alam untuk alam Iya Terus berarti Yang ngomong seperti itu Sekarang gini Saya tanya om Boleh gak Ular hasil evakuasi itu Kita jual belikan Wah gak boleh Gak boleh ya Itu udah ada yang punya Udah ada yang punya Ya Jadi yang boleh itu Ular-uler yang hasil Breeding ya Hasil ternakan Ternakan Breeding Oh itu baru boleh dijual Iya Jadi kalau tangkapan Rescue Harus kembalikan ke alam Nah Itu Dan tidak boleh Untuk alam Untuk alam Dari alam untuk dimakan Banyak juga Dari alam untuk dijual belikan Itu salah Oke Jadi tetap menjaga Eko sistem Om ini kadang-kadang suka benar Selamat menikmati 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 nah itu dia nah ini mengeluarkan pup nih jadi ini 2,8 ya 2,8 panjangnya 2,8 ya itu tadi diapuk seler ini luka nanti sebelum kita kembalikan ke alam ini kita obati sampai dia benar-benar sembuh baru kita kembalikan ke alam berarti ini luka bukan luka alam ya iya ini panokofik sama warga sekitar juga Oke jadi ular ini konflik sama warga atau masyarakat jadi luka ini ya bukan luka alam ya kalau lupa kalau yang seperti luka alam itu kan berarti ular itu konflik dengan atau dengan pemangsa ya dengan pemangsa Oke juga memang sewan hewan lainnya yang yang dia makanan dia makannya itu juga mau lawan Oke sudah hukum alam jadi ini temen-temen lihatnya di sini nih tuh wah ini dagingnya sampai kelihatan kita nggak tahu ya ini lukanya hanya luka luar doang atau luka dalam ya Oke sampai dia kena tulangnya temen-temen ya ini tulangnya parah sekali nih sampai tembus ya di sini parah ya temen-temen kita lihat di sini lukanya parah banget nih ini sampai sobek ya ini kah ini sampai lihat tuh daleman perutnya tuh sampai kelihatan temen-temen tuh ya itu nah itu daleman perutnya sampai kelihatan kasihan banget ya ya Oke kita mau kasih kita kasih obat dulu ya selamat menikmati nih kita lihat eh sedang mengecek divisi rescue sedang mengecek jenis kelamin Om itu ada ditusuk-tusuk gitu Om iya ini alatnya alat seksing alat seksing kenapa Om dikul ditusuk-tusuk Om agar tahu kita jenis kelaminnya apa gitu kalau-kalau perbedaannya jantan sama betina apa ya temen-temen nih kita lihat itu nah ini sedang mengecek jenis kelamin teman-temen berarti kalau 6 sisik itu apa itu jantan jantan ini panjang Oke jadi ukuran itu ya ukuran sticknya sama sisik ya setelah dalam ya oke kita hitung sisiknya 6 ya jadi enam enam sisik itu berarti jantan ya dibawah lima berarti betina ya oke 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 kita masukkan lagi ke sarung dulu itu beratnya ini ketua Aryan nih ketua Aryan di SRB nah kita lihat tuh lagi kelaminnya cak kelamin cak jantan lagi mendatang berarti sudah dua uler ya ya masuk jenis piton reticulatus ini ketua ketua Aryan nih dimatang masih temen-temen kita ikuti terus eh masih banyak uler yang ada ya jadi sekali lagi bahwa ada yang mengatakan hasil uler-uler rescue sahabat reptil itu dijual belikan panjangnya sekitar kira 3,2 meter 3,2 meter di sini kita seksi nggak nah habis ini kita mau seksi temen-temen ya kawan bulat panjang dan oke sahabat reptil nah dia reflect karena saya di kondisi kedepannya dia reflect mahu menyerang ya nah itu setiap kali uler-uler hasil tangkapan biasanya dia meninggalkan meninggalkan puk, ini menandakan cooler, stress, ini posisinya kondisi sedang shading, ya minggu depan sepertinya siap dikembalikan ke alam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati